Dari hasil survei yang dilakukan oleh RSUD Bendaan terkait pelayanan kesehatan yang telah berjalan selama ini, terdapat beberapa poin yang menjadi kekurangan, yakni di bidang keperawatan, salah satunya dalam hal komunikasi dan keramahan perawat terhadap pasien dan keluarganya. Untuk itu pihak RSUD Bendaan Kota Pekalongan akan bertindak tegas terhadap perawat yang terbukti melakukan kesalahan dan akan menjadikannya sebagai catatan tersendiri. Menurut Dr. Junaidi Wibawa, selaku Direktur RSUD Bendaan Kota Pekalongan, pihaknya akan memberikan surat peringatan secara bertahap, sehingga dengan demikian ke depan akan lebih baik lagi. Untuk itu melalui pelatihan yang dilakukan oleh pihak RSUD Bendaan kepada seluruh perawat dan bidang, diharapkan ke depan para perawat dan bidang semakin semangat dalam memperbaiki dan memberikan layanan kesehatan. Ada, semua ada. Kita jadi tetap ada seperti Pak Wali tadi ngerti kan ada Panis and Reward. kepada semua tenaga termasuk keperawatan yang ada komplen.